Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengabarkan update terbaru untuk pembangunan jembatan gantung geladak perak hari ini tanggal 7 April tahun 2022 Oh iya jangan lupa mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like comment dan subscribe biar telur-telur bisa melihat video terbaru ya bisa melihat video terbaru dari channel kami channel 3 musafir ini terlihat alat berat yang sangat canggih ini ini alat berat ini khusus untuk pengeboran yang ditatangkan oleh pemerintah atau PT Adikaria semoga jembatan produk perak atau jembatan gantung ini selesai dan bisa dilewati secepatnya kalau tidak hari raya Insyaallah bisa dilewati Amin Ya Rupiah Alamin itu terlihat tiang yang sebelah selatan yang jembatan gantungnya ini juga terlihat lantai untuk dipasang di jembatan gantung lantai bawah ini juga dipasang seling dari atas hingga bawah untuk menahan lantainya untuk pekerjaannya sendiri sudah terlihat ya itu sudah terlihat terpasang lantainya ini tiang yang atas itu sudah terlihat lantainya mungkin tuh terpasang 50% ya atau setengah mari kita mendekat melihat lebih dekat ini banyak material si atau lantai calon lantai yang akan dipasang jembatan gantung atau disambung mungkin pemasangannya disambung disambung gitu ya karena dipasang oleh ahlinya ini jembatan ini berwarna merah putih seperti lampang bendera Indonesia kalau tidak salah ini dirakit di lapangan desa kamar kacang ya karena di desa lapangan di desa atau di lapangan kamar kacang itu tempat merakit semua peralatan yang akan dibangun yang akan dibawa di untuk kradak perak ini ya maksudnya dibangun untuk pembangunan kradak perak ini ya ini dia yang sudah lantai yang sudah terpasang itu ada bapak-bapak mungkin mencoba ya hati-hati bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh